Kembali belajar bersama Bu An Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar Kali ini Bu Anakan membahas materi Memasangkan Bilangan Pecahan Senilai Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 5 Dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5 Revisi 2018 halaman 89 Ini materi asik mencoba bab 3 skala anak-anak Baik ibu langsung ke pembahasan materi ini Ibu bacakan dulu soalnya Lihatlah indahnya kupu-kupu terbang di atas pohon yang sedang berbunga Setiap kupu-kupu membawa bilangan pecahan Yang nilainya sama dengan bilangan pecahan di pohon Ayo pasangkan dengan menuliskan huruf pada titik-titik di pohon Ini anak-anak disini ada bilangan pecahan yang ada di kupu-kupu ini Dengan bilangan pecahan yang ada di pohon ini senilai Maka kita akan menghitung satu persatu bilangan pecahan pada kupu-kupu ini Untuk dicocokkan dengan bilangan yang ada di pohon Baik anak-anak Ibu mulai dari soal A disini Bilangan pecahan A yaitu 7 per 14 Ini sama dengan Kita sederhanakan saja anak-anak Karena di sebelah kanan ini bilangan pecahan senilai Tetapi dia merupakan bilangan pecahan paling sederhana Ini caranya Disini 7 per 14 Ini kita bagi dengan FPP dari 7 dan 14 FPPnya adalah 7 anak-anak Kita bagi 7 seperti ini Dibagi 7 sama dengan 7 dibagi 7 1 Per 14 dibagi 7 2 Ini bilangan yang senilai adalah 1 per 2 anak-anak Disini di pohon adalah Nomor 5 Jadi nomor 5 ini kita bagi huruf A Lanjut kita ke huruf B anak-anak 15 per 40 15 per 40 Cara kita menyederhanakan seperti ini 15 per 40 Disini Ini FPP dari 15 per 40 adalah 5 anak-anak Kalau anak-anak masih bingung Cara kita adalah membagi dengan bilangan prima yang sama Misalnya ini dibagi 2 tidak bisa Berarti kita mundur dibagi 3 40 dibagi 3 tidak bisa dibagi 5 Seperti ini bisa Kalau masih belum paham dengan FPPnya Kalau masih belum paham dengan FPPnya 15 dibagi 5 sama dengan 3 Per 40 Dibagi 5 sama dengan 8 3 per 8 anak-anak Disini Nomor 4 3 per 8 Ini pasangannya adalah huruf B Ibu lanjut ke huruf C anak-anak Disini 6 per 9 Ini sama dengan 6 per 9 Ini Keduanya FPPnya adalah 3 anak-anak 6 bisa dibagi 3 9 juga bisa dibagi 3 6 dibagi 3 Sama dengan 2 Per 9 dibagi 3 Sama dengan 3 2 per 3 anak-anak 2 per 3 disini Angka 6 Berarti angka 6 berpasangan dengan huruf C Lanjut sekarang Huruf D anak-anak Disini Huruf D 24 Per 30 Disini Ini sama dengan Cara kita menyederhanakan Ini cara cepatnya dulu Ibu beri cara cepatnya dulu 24 Per 30 Ini cara cepatnya Atas bawah Pembilang penyebut bisa dibagi 6 Karena FPPnya 6 anak-anak 24 dan 30 itu FPPnya 6 24 dibagi 6 itu 4 Per 30 dibagi 6 Sama dengan 5 Ini kalau anak-anak masih bingung Cara yang cepat seperti ini Ini ibu ajarkan Cara lambatnya Caranya seperti ini 24 Per 30 Kita bagi dengan bilangan prima yang sama Yaitu dibagi 2 Dibagi 2 Sama dengan 24 dibagi 2 12 Di sini Per 30 dibagi 2 15 Selanjutnya 12 dengan 15 Di sini Dibagi 3 Dibagi 3 Anak-anak Ini Bisanya Kalau 2 15 nya tidak bisa Tinggal 12 dibagi 3 Sama dengan 4 Per 15 Dibagi 3 Sama dengan 5 Anak-anak boleh Pilih cara yang atas Boleh Yang bawah Boleh 4 terlima Anak-anak Nomor 1 Ini 4 terlima Ini Pasangannya adalah Huruf D Ibu lanjut ke huruf E Anak-anak Di sini Huruf E 4 Ini Per 24 Ini cara cepatnya 4 Per 24 Ini Karena FB nya 4 Sama-sama dibagi 4 Anak-anak Sama dengan 4 dibagi 4 1 Per 24 Dibagi 4 6 Kalau anak-anak Masih bingung Ini kita 4 Per 24 nya Kita bagi Dengan Bilangan prima Yang sama 4 Per 24 Dibagi 2 Dibagi 2 Dulu 4 Dibagi 2 2 Per 24 Dibagi 2 12 Selanjutnya Masih genap Atas bawah Masih genap Kita bagi 2 Kita bagi 2 Sama dengan 2 dibagi 2 1 Per 12 Dibagi 2 6 1 Per 6 Boleh Yang atas Boleh Yang bawah 1 Per 6 Anak-anak Ini Angka 2 Berarti Angka 2 Berpasangan Dengan Huruf E Lanjut ke Huruf F Anak-anak Ini Huruf F 12 Per 14 Ini Sama dengan Keduanya Genap Anak-anak 12 Per 14 Genap Ini Kita bagi 2 Bagi 2 Ini Sama dengan 12 Bagi 2 Sama dengan 6 Per 14 Bagi 2 Sama dengan 7 Ini Sudah Tidak Bisa Disedehanakan Lagi Anak-anak Sama Seperti 1 Per 6 Ini Sudah Tidak Bisa Disedehanakan Lagi 6 Per 7 Anak-anak Ini Angka 3 Pasangannya Adalah Huruf F Semoga Semoga Anak-anak Paham Apa yang Ibu Jelaskan Terima Kasih Ini Ibu Sudah Selesai Membahas Semoga Ini Bermanfaat Membantu Anak-anak Belajar Terima Kasih Terima 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 Terima